selamat menikmati terutama adalah membantu tugas kepala sekolah di dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah sehari-hari terutama menyangkut urusan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terus yang kedua menyediakan mengatur memelihara sarana dan prasarana sekolah dengan pelaksanaan kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib dan lancar yang ketiga mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada serta mengganti memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak yang keempat menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang kelima mengkoordinasikan pendaya gunaan sarana dan prasarana sekolah yang keenam mengelola pembiayaan alat-alat pembelajaran yang ketujuh menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana sekolah demikian tugas dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dan silakan untuk warga yang ada di Yosonegoro semua ini untuk menjaga utamanya kebersihan dan rasa memiliki sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sehingga sekolah ini menjadi lebih baik bersih dan tentunya kita nyaman dan betah untuk tinggal di Yosonegoro ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh